Ada-ada saja modus penyelundupan narkotika di dua tempat berbeda upaya penyelundupan narkotika dilakukan dengan disembunyikan di hantaran keripik pisang dan ikan bandeng. Inilah serpihan keripik pisang saleh yang ternyata berisi paket sabu. Barang haram ini diselundupkan ke dalam keripik pisang dengan cara dibungkus aluminium foil. Penyelundupan dilakukan oleh pengunjung lapas kelas 2 nyomplong kota Sukabumi, Jawa Barat. Dua pengantarnya langsung diciduk. Sabu ini rencananya akan diselundupkan pada salah satu napi kasus penganiayaan. Di Pati, Jawa Tengah, petugas satrerse narkoba Polwes Pati mengamankan sabu yang diselundupkan di dalam ikan bandeng. Lima tersangka dirikus. Mereka menyelundupkan sabu dalam ikan bandeng yang menjadi oleh-oleh khas yang dibawa warga. Kenapa punya ide itu mas? Dimasukkan di bandeng mas? Ya, pada petugas yang di ikan bandeng. Total petugas mendapati 1,6 gram sabu dari lima tersangka. Mereka pun terancam hukuman sembilan tahun penjara. Tim Liputanam SCTV melaporkan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.